Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi! Pi! Bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan? Terima kasih sudah menonton. Salam. Salam. Wak, tadi tuh Hana liat siapa namanya Om Gilang sama cewek Lawin, Wak. Kayaknya pacarnya deh. Apa mungkin istrinya ya? Seolah mesra banget. Gak mungkin. Gilangnya tuh lagi keluar kota. Asma kan udah bilang, Wak. Si Gilang itu laki-laki buaya darat. Masih aja gak percaya. Kamu tuh kalau ngomong jatuh badan ya. Kamu sengaja kan ngomong begitu? Ya, biar hubungannya Uwak sama Gilang itu putus. Terus kamu gak suka kalau damar sama Tarik tinggal di sini. Iya kan? Begitu kan? Wak, Hana gak bohong. Seriusan tadi Hana liat sendiri. Mana buktinya? Gak ada sih, Wak. Kalau gak ada buktinya, itu namanya fitnah. Wak, Wak, Wak. Kamu sabar sih, Wak. Siap, kamu. Kamu juga mau. Wak, Wak, Wak. Wak, Wak. Siap, kamu juga mau disiksa. Mau kamu disiksa, Wak. Terus, ayo, ayo! Tidak putus, ayo, ayo! Tidak putus, ayo putus, ayo! Ayo putus, ayo tutus, ayo tutus, ayo tutus, ayo tutus! Ayo tutus, ayo tutus, ayo tutus, ayo tutus! Berani kamu bentak mereka? Ya? Teh, ada masalah apa, Teh? Sabar, sabar, tenang. Jangan marahin Asma sama Hana. Kasian kan mereka? Diam kamu Marwah, gimana saya tidak kesal? Nih mereka bilang, mereka bilang si Gilang saya pacaran, serigus sama perempuan lain. Aduh bela wek. Yaudah sekarang gini aja, gue telpon pacar gue sekarang. Kalo gak diangkat berarti bener bagi pacaran sama pacarnya. Bang wek semerangan. Apaan sih dasar gue gerandong? Ayo wek wek. Wih, suat banget sih. Kenapa sih semuanya gak ada yang mau ngedukung hubungan aku sama si Gilang? Suat. Tadi pagi, Gilangnya ditelepon tidak ada kabarnya. Gimana kalo dia bener-bener selingkuh ini? Aku harus telepon dia lagi. Halo sayang. Gilang kamu tanya kemana aja? Kok gak ada kabarnya? Kamu selingkuh ya? Kok sayang ngomongnya kayak gitu sih? Aku gak selingkuh lah. Tadi tuh aku ngerjain pekerjaan biar cepet selesai. Biar aku cepet pulang kan sampe di Jakarta. Oh gitu. Aku kan takut kehilangan kamu sayang. Makanya wajar dong kalo aku jadi bawel. Sayang? Kamu denger aku kan? Aku mau kamu cepet gambar aku sore ini. Aku pengen cepet nikah. Sayang? Halo? Kok kamu diem aja sih? Eh, ih maaf sayang. Aku tuh kepikiran aja. Kalo aku harus cepet-cepet melamar. Sedangkan aku kan gak punya uang. Kan kalo melamar itu kan harus bawa uang sayang. Oh kalo masalah itu nanti aku transfer. Kamu kasih nomor keningnya, aku transfer segera. Terus kamu beli tuh barang-barang buat antaran. Yang penting kamu cepet kelamar aku ya. Ya udah, ya udah sayang. Nanti aku kirim nomor rekening aku ya ke WhatsApp kamu ya sayang ya. Ya udah, transfernya 10 juta tapi ya. Iya sayang. Aku transfer. 10 juta. Oke ya sayang ya. Sampai ketemu ya. Aku kangen berat tau gak sama kamu. Muah. Iya sayang. Muah. Assalamualaikum. 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 Kebetulan nih kamu pulang. Marwah. Teh-teh-teh butuh uang 10 juta. Sok atu kasih kata Teh. 10 juta? Untuk apa Teh? Saya gak punya cash sebanyak itu. Teh-teh tuh ada perlu. Kalo kamu Teh tidak punya uang cash. Sok atu. M-banking wakaya tak nganggung handphone. Teh. Saya tuh gak pake mobile banking. Gak bisa pake HP. Kamu Teh kumaha sih. Ini ketinggalan zamannya. Sekarang tuh zaman udah canggih. Kamu bisa pake handphone. Tapi kalo kamu tidak bisa. Tidak apa-apa. Ke ATM aja. Harus sekarang Teh. Saya tuh masih capek banget. Iya harus sekarang. Bang. Teh-teh butuhnya. Teh sekarang. Bukan besok. Ayo Atuk. Kalo tidak mau kasih. Mau. Mau dipukul obat Teh. Ya udah. Saya ke ATM sekarang. Badrun. Anterin Umi ya. Iya Umi. Baik. Asep. 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 Kenalin lah tuh. Ini calon suaminya Teteh. Hmm. Gila. Masih muda ya. Eh. Sayang. Papa kita kangen banget sama papa. Iya aku juga kangen. Iya papa juga kangen kok sama kalian. Hehehe. Gini. Eh. Apakah. Kamu udah mantep. Mau menikah dengan kakak saya. Kalo udah mantep. Mau ngasih mahar berapa. Berapa ratus. Asep. Asep Teh kok naon ngomongnya gitu. Teteh mah gak minta banyak-banyak Seep. Berapa aja yang dikasih sama Gilang. Teteh terima. Bisa begitu Teh. Laki-laki itu harus menghargai. Calon istrinya. Nah bentuk penghargaan itu adalah. Seberapa besar mahar yang dia kasih. Tak itu. Sabraha. Sabraha. Asep. Ngomong naon Teteh. Gak usah ngomongin macem-macem. Nanti kalo calon suaminya Teteh kaburku maak. Cuman gara-gara. Eh pak. Gak usah ngomongin. Baik. Kalo. Karena kakak saya ngomongin kayak begitu. Dan kayaknya kakak saya sudah mantep. Mantep banget. Untuk memilih. Anda sebagai suaminya ya. Saya terima lamarannya. Nah sekarang. Kapan. Pernikahannya akan diadakan. Eh. Kalo gak besok ya lusa tuh sep. Ya kan sayang. Emangnya kamu kenapa. Kan lebih cepat lebih bagus. Masa kita mau pacaran terus. Eh. Nanti kena fitnah lo. Iya sih Depp. Cuman. Kalo bisa jangan buru-buru juga. Aku kan harus lihat. Dan cari tanggal dan hari yang bagus. Gitu kan sayang. Iya. 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 Indih duduk. Silang-silang. Mobil kemana. Mobil. Badrun! 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 Itu Badrun! Iya, iya. Iya Pak. Ayah naon Pak. Ayah naon coba. Ayah naon coba. Coba lihat. mobil-mobil badrun mana tau biasanya kayak di situ mobil apa badrun gak tau biasanya mobil apa disitu jangan jauh-jauh dekat badrun kerjanya apa disini badrun ngurus mobil umi sama apa badrun supir iya sekarang mobil gak ada kemana mobil badrun jual ya mobilnya ya sekarang duitnya mana duitnya astaghfirullah lagi mbak badrun mana berani ngejual mobil bener mampu ngakup ya ngakup dun aku mobil dijual dimana aduh 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 assalamualaikum alaikum salam alaikum salam tak pohon aduh silahkan aduh ini belum selesai astaghfirullahaladzim abang mah menitengah abang gak tau apa apa juga lanjut pak terima kasih terima kasih terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Karena saya harus menikahkan di tempat lain juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita gak ke rumah Nenek Elis lagi. Nggak usah. Kita gak perlu lagi nemuin Tante Elis lagi ya. Nanti Papa akan cari Tante yang lain yang lebih kaya dari Tante Elis. Gilang. Gilang. Yang sabar ya. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik buat Tante ya. Gilang. Kenapa sih Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, Pi bangun, Pi. Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir? Yang terakhir masih ingat sepuluh-puluh. Apaan?